uangmu termasuk LLF uang iku nak posisinya gharodon yurma ora kepikiran gawe pakaian ikhram ora kepikiran gawe seragam haji yang kepikiran Cina, kira-kira yang sukses apa? dengan selera-selera sekir ya repot cocok-cocok kucuyo ngakoni jasanya ngomong ambisius lo makalah yang ngapal, makalah si dinani maka aku bukan lakum hina syirthum gharodon yurma aku tak ngomong ini aku tak ngomong ini, tak ngomong ini persis seperti itu fakub khan mongko elek banget lakum ke Dishirokade hina syirthum nalikani Dishirokade Dishirokade, Dishirokade Dishirokade yang sasaran timba yurma kang gen sejo apa hore? jadi uangmu termasuk elek-elek uang iku nak posisinya gharodon yurma misalnya uang Indonesia soleh kabe ke penkaji kabe terus uang kona'ah kabe orang kepikiran gak ada pakaian ikhram orang kepikiran gak ada seragam hati yang kepikiran Cina kira-kira yang sukses apa? Cina nah anak-anak itu ambisius wawah itu kabe ihal saham ini gak tak doli kelami biro karena ini ambisi, kedenyan padahal ini kedenyan lumayan berarti uang Islam artinya gini sama dulu sama anak uang kaji-kaji uang bersajadah mitten Cina mereka Cina ketika uang kaji dianggap gharodon yurma sasaran empuk jadi bisnis sementara uang Islam kan seorang mikir tapi ada sisi salah menganggap dunia itu dimbarno dari kompetisinya non muslim itu fakuh pekhanakum khina sirtu muhara dan yurma turuk sekali ketika kamu jadi sasaran yang dituju maksudnya kue ora subyek tapi nama ubyek kue ora subyek tapi nama ubyek mitten Cina tasbih tulisannya mitten Cina karena ketika melihat jutaan orang haji jadi gharodon yurma tapi sementara misalnya nama uang Islam sandri terus mengguni bisnis itu dari kedua maksudnya 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 misalnya orang Indonesia ini mayoritas Islam kita harus menjadikan Islam itu obyek juga sekali subyek maksudnya obyek orang Islam seneng haji yang mengulang aku maksudnya orang Islam seneng ibadah yang mengulang aku kamu itu buruk sekali jika mau kue jadi obyek misalnya orang komunitas orang Islam banyak acara apalah di mana seorang sholera kepikiran misalnya seorang sholera kepikiran akhirnya kan berarti kesalian ini jadi gharodon yurma tidak subyek seorang sholera apa di sholera saya riset tidak bisa elek banget faku bahanakum hina sirtum gharodon yurma aku elek banget maksudnya jadi targetnya orang lain tidak harus dalam masalah perang tidak kompetisi apa saja saya mau saya mau misalnya kebutuhan kitab itu banyak terus cina kepikiran nyetak kitab sehingga dia orang sholera tahu nyetak tukupnya ini kan terus terima kasih terima kasih subhanallah wa bihamdihi adeta khalqihi waridu nafsihi wa zinata arshim teta kalimatim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih